Bismillahirrahmanirrahim 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 dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babylonia yaitu Harut dan Mahud padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu sebab itu janganlah kafir maka mereka mempelajari dari keduanya dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya mereka tidak akan dapat mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka dan sungguh mereka sudah tahu bahwa orang siapa membeli atau menggunakan sihir itu di saya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sekilanya mereka tahu ini ayat yang panjang berkaitan tentang sihir dan ini jelas-jelas ada hakikatnya sihir karena apa? memisahkan suami dengan istri dan sihir pada akhiratnya tidak akan bisa membayakan kecuali dengan izin izin Allah dan mereka tidak akan bisa membayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah berarti ketika kena ya itu Allah sudah tetapkan demikian dia kena nanti kita ambil fawai dari dari ayat ini kemudian sihir menurut bahasa sihir itu berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi secara bahasa sedangkan menurut syari sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama ala maqdisi rahimahullah yang wafak tahun 620 hijriah ia berkata sihir adalah jimat-jimat jambi-jambi mentera-mentera dan buhol-buhol yang ditiup yang dapat berpengaruh pada badan hati dan akal orang yang disihir tanpa berhadapan langsung dan sihir ini mempunyai hakikat maka sihir dapat menyakiti membuat orang sakit membunuh membuat suami istri tidak bisa bercampur atau bersetubuh memisahkan suami dengan istrinya dan membuat orang saling membenci atau membuat dua orang saling mencintai ini saya nukil dari kitab Al-Mughni di just yang ke-12 di alaman 299 yang ditakirkan oleh dokter Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turqi dan dokter Abdul Fatah Al-Hidu ceritakan yang ke-6 dar'alamin khawain itu pengertian sihir itu jimat-jimat jambi-jambi mantra-mantra dan bukul yang ditiup karena sihir itu masih ada bukul yang ditiup oleh dia seperti sebutin dalam ayat Al-Amin syar'in nafrat saati fil'uqot dan terkejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada bul-bukul dan ditiup oleh mereka berpengaruh pada badan orang yang dikerjakan oleh tukang sihir itu berpengaruh berpengaruh pada hati berpengaruh pada akal maka ada juga orang yang gila dari kejahatan sihir bahkan juga ada yang dibunuh membunuh jadi orang yang disihir itu dia mati membuat suami istri juga tidak bisa bersampur juga kerjaan tukang sihir kemudian memisahkan suami istri seperti yang disebutkan dalam ayat kita ambil fawait dulu fawait dari ayat ini fawait dari ayat surah al-Baqarah ayat 102 yang pertama bahwa orang-orang Yahudi itu mengambil sihir dari syaitan bahwa Allah menyebutkan jadi orang-orang Yahudi itu mengambil sihir dari syaitan diantara orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW yaitu Labid bin Al-Assam hadisnya sahih bahwa Labid bin Al-Assam seorang Yahudi ini menyihir Nabi ya Nabi itu pernah disihir dan itu nyata dan hadisnya sahih gerwetkin oleh Imam Bukhari dalam kitab Utib dan juga disuai Muslim cuma Nabi dibayangkan seperti bercampur dengan istrinya pada akhirnya tidak bercampur cuma itu saja dan tidak merusak tentang dalam menyampaikan wahyu tidak sihir termasuk jenis penyakit sihir termasuk penyakit kalau bagi para Nabi para Rasul sakit itu biasa Nabi sakit para Ambiya Rasul nah sihir sama dengan penyakit jadi kalau ada yang mengingkari seperti Mu'atazida dan yang lainnya mengingkari nggak mungkin Nabi disihir nggak mungkin hadisnya sahih oleh Bukhari Muslim Nabi tersihir oleh Nabi bin Al-Assam tapi tidak membayangkan beliau tidak tidak seolah-olah beliau bercampur tapi tidak bercampur cuma itu saja kemudian dicari bukunya oleh dua malaikat dan kemudian hilang setelah itu dibacakan sembuh S.A.W.A. cuma sebentar nggak lama kejadiannya itu kemudian yang kedua bahwa sihir itu termasuk perbuatan siatan bahwa sihir itu termasuk perbuatan siatan bahwa siatan-siatan itu itu mendatangi tukang sihir pada masa nabi sulaiman alaihissalatu wassalam pada nabi sulaiman itu kuat kerajaannya dan siatan-siatan juga dibawa kekuasanya tapi tetap ini mendatangi tukang sihir yang keempat anna sulaiman anna sulaiman buah nabi sulaiman tidak membenarkan demikian karena semua ajaran para nabi para rasul mengingkari tentang sihir semua nabi semua rasul mengingkari sihir bahwa sihir ini merupakan perbuatan kesyirikan merupakan dosa besar makanya semua nabi semua rasul itu mengingkari sihir tapi justru umatnya yang didakwakan menurut nabinya apa? tukang sihir dari semua nabi semua rasul setiap mereka datang mendakwakan mesti dikatakan apa? tukang sihir atau orang gila mesti itu seperti yang Allah sebutkan dalam surah azayat dayat 52 kathalika ma'atalladzina min qablihim mirasulin illa qalu sahirun atau majnun kathalika ma'atalladzina min qablihim mirasulin illa qalu sahirun demikianlah tidaklah datang dan rasul-rasul sebelum mereka mesti mereka berkata atau umatnya berkata ini rasul yang datang ini tukang sihir atau orang gila semua seperti itu dari mulai rasul yang pertama siapa rasul yang pertama? Nuh ayat salatu wassalam dituduh tukang sihir orang gila seperti itu semua nabi semua rasul hata rasulullah juga dituduh demikian oleh kaum syakil mecca dari nabi sulaiman mengingkali tentang adanya sihir yang keberapa sekarang? yang kelima yang kelima bahwa belajar sihir dan mengajarkannya kufur wazahirul ayat anaw kufrun akbar mukrijun albillah bahwa ini ayat ini bahwa belajar sihir dan mengajarkannya itu kufur yang besar yang meluarkan manusia dari agama islam mungkin juga ayat tentang dua malikat harud dan marud takfur masih jelas belajar sihir itu adalah kufur mengajarkannya kufur dan keluar dari agama islam para ulama jumlah ulama itu semua mengatakan bahwa tukang sihir kufur dan wajib dibunuh wajib dibunuh seperti pendapatnya syakul islam demikian dalam majum fatawa di juz yang ke-29 kata beliau begini ijma'ul ulama bal akhtar ulama ala anna sahir kafirun yajibu katluhu kata syakul islam demikian rahimah dalam majum fatawa di juz yang ke-29 para ulama telah ijma' di halaman 384 para ulama telah ijma' bahkan kebanyakan ulama bahwa tukang sihir kafir dan wajib dibunuh wajib dibunuh yang melakukan oleh amri sekarang kerusakannya luar biasa sihir tukang sihir kerusakannya luar biasa membuat orang sakit membuat orang itu tidak bisa bercampur dengan istrinya membuat suami istri cerai membunuh orang membuat orang jadi gila dan yang lain nih buah ayat sekali macamnya kemudian yang ke-6 yang ke-6 minfa wa'id al-ayat anna Allah ta'ala qad yuyassiru asbab al-ma'usiyah fitnakan dinnas ay ibtila'an wam tihanan yang terakhir fa'idah ayat ini yang ke-6 bahwa Allah ta'ala terkadang memudahkan sebab-sebab perbuatan maksiat sebagai fitnah bagi manusia sebagai cobaan dan ujian bahwasanya Allah ta'ala terkadang terkadang memudahkan sebab-sebab orang berbuat maksiat sebagai fitnah bagi manusia yaitu sebagai cobaan dan ujian karena Allah menyebutin lama hari ini wama unzila'al malakaini bibabil haruta wama'rut wama'yu'allimani min ahad hatta ya'ula innaman ahnu fitnatun innaman ahnu fitnatun falatakfur jadi tidak dan tidaklah Allah terungkan kepada dua malaikat di babil harut dan marut dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun kecuali keduanya mengatakan kami ini fitnah jangan kalian kufur jadi itu terkadang demikian ada sebab-sebab dan terbuka pintu-pintu maksiat sebagai cobaan ujian lagi sekarang maksiat banyak benar ini untuk kita berhati-hati wajib kita jaga diri kita fitnah besar terutama fitnah yang paling besar ya fitnah yang wanita itu ada hati dan makanya banyak nanti Allah turunkan bala petaka musibah ya karena maksiat bahkan al-imam ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya at-turuk al-hukmiya fi siasa syari'ya tentang kewajiban ul-amri untuk melarang wanita-wanita terbuka uratnya ikhtilat bergaul bergabung bercampur laki-laki dan perempuan ini kalau dibiarkan maka Allah akan turunkan azab gitu dan sudah terbukti yang demikian dibuatkan pada zamannya Nabi Musa fitnah wanita maka Allah turunkan azab kepada mereka apalagi ini fitnah yang besar tukang-tukang seher ini ini kewajiban ul-amri untuk melarang besar ini dan banyak sekarang ribuan ini tukang seher di Indonesia ribuan dukung-dukung ribuan ribuan yang ketujuh jadi wajib atas manusia untuk menasihati manusia yang lainnya makanya malaikat harut dan narut ini tetap menasihati manusia ini sebagai cobaan Allah turunkan sebagai cobaan tetap diingatkan tetap harus diingatkan manusia kemudian menjelaskan sampai kita punya barang yang jelek yang bekas yang memang gak boleh dijual kita mau jual kita katakan ini barang lama barang jelek kalau mau beli silahkan jelaskan jangan kita diam jangan menipu manusia jangan gak boleh yang ke delapan diantara bahaya sihir yang paling besar diantara bahaya sihir yang paling besar diantara bahaya sihir yang paling besar yaitu memisahkan suami dengan istrinya itu yang paling besar dan mereka belajar dari keduanya apa yang dapat misahkan antara seorang dengan istrinya dan Nabi menyebutkan demikian dalam hadith yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi menyebutkan kata Nabi SAW bahawa Iblis meletakkan arashnya itu di lautan jadi arashnya Iblis hingga sana Iblis itu di lautan kemudian Iblis mengutus pasukannya ke semua ke seluruh dunia ini pasukannya diutus maka yang paling rendah yang paling dekat yang paling dekat dengan Iblis yaitu yang paling besar membuat fitnah kepada manusia jadi kalau Iblis ini menyuruh setan-setan untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia yang paling dekat dengan Iblis ini yang paling dekat yang paling disayang kalau dia bisa membuat fitnah yang besar kepada manusia kemudian datang dari setan ini kepada laporan saya perbuat begini dan perbuat begini kakak Iblis kamu belum berbuat sesuatu meskipun sudah mengajak manusia kepada maksiat kamu belum berbuat sesuatu sampai datang diantara mereka mengatakan aku tidak tinggalkan dia menekan aku telah pisahkan dia dengan istrinya setelah mengadakan demikian baru kata Iblis engkau sebaik baik engkau kalau bisa misahkan suami istri itu yang terbaik itu menurut siapa? menurut Iblis dan itulah yang paling besar bagi dia bahaya siri yang paling besar memisahkan karena Allah menyebutkan disini maka itu hati-hati kepada wanita juga hati-hati jangan jampang-jampang minta cerai hati-hati karena ketika dia minta cerai tanpa alasan yang syari'i maka haram bagi dia mencium armah sorga siapa saja wanita minta cerai dari suami tanpa alasan yang syari'i maka haram bagi dia mencium armah sorga jadi termasuk bisa besar ini banyak seperti ini banyak suaminya kawin lagi istri minta cerai'i ini bukan alasan yang syari'i atau ada masalah sedikit dia nafkanya kurang memiliki nafkah minta cerai'i tidak boleh sabar sabar jadi justru cerai'i itulah yang disenanginya oleh oleh Iblis yang ke sembilan bahwa sebab-sebab itu meskipun besar tidak ada pengaruh kecuali dengan izin Allah azza wa jalla sebab yang orang itu bahaya meskipun besar tidak ada pengaruh kecuali dengan izin Allah apa saja seri itu tidak akan mengenai atau tidak akan membayangkan seorang kecuali dengan izin Allah sekarang masuk yang ke sepuluh wah disini ada isyarat tentang wajibnya tentang wajibnya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan disini ada isyarat tentang wajibnya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan karena Allah yang memberikan manfaat juga Allah yang melatangkan bahaya Allah juga yang menarik manfaat Allah juga yang menolak bahaya tiga sebelas tiga sebelas bahwa belajar sihir merupakan bahaya murni bahaya sihir itu tidak ada kebaikan padanya itu adalah istilahnya ilmu yang tidak bermanfaat ilmu ada yang bermanfaat sihir ilmu yang tidak bermanfaat mereka belajar apa yang membaikan mereka dan tidak bermanfaat Allah menyebutkan tentang bahayanya bahwa belajar sihir itu bahaya tidak ada manfaat sama sekali ilmu ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua belas ini yang bersama seperti yang kelima ini yang kedua belas ini bahwa kufurnya itu kufurnya menguatkan seorang dari agama yang kedua belas bahwa orang-orang Yahudi belajar sihir itu padahal dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh bahwa itu dosa besar tahu karena dalam semua kitab yang Allah turunkan itu semuanya melarang sihir semua semua nabi semua rasul melarang sihir jadi orang Yahudi tahu tentang tidak boleh belajar sihir jadi mereka belajar sihir itu karena mereka tahu bahwa sihir tidak boleh maka Allah sebutnya apa mereka sudah tahu bahwa orang yang belajar sihir itu tidak ada bagian yang di akhirat artinya dia tempatnya dimana mereka yang keempat belas isbatul jeza isbatul jeza menekapkan adanya balasan dan itu termasuk dari jenisnya perbuatan yaitu diantaranya sebenarnya kalau mau kita kaji lagi banyak kawaitnya tapi itu diantaranya dan orang yang berbuat sihir itu dia telah berbuat syirik maka dia telah berbuat syirik kemudian Allah menyebutkan bahwa umil yang tukar syirik itu itu mesti dia meniup-niup dibukul mesti itu ada bukulnya yang ditiup di tali-tali yang diikat oleh dia untuk menyakiti orang yang dia tuju maka Allah menyebutkan dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukul-bukul talinya sihir adalah tipu daya setan kita lanjutkan sihir adalah tipu daya setan melalui walinya tukang sihir apa itu? dukun, orang normal, orang pintar, dan lainnya sihir mempunyai hakikat dan pengaruh para ulama sering mengulang ini sihir mempunyai hakikat dan pengaruh karena ada golongan dari alubida yang menolak tentang adanya sihir tidak punya pengaruh yaitu kelompok mu'atazila dan juga orang-orang filsafat mereka mengatakan tidak masuk akal tidak masuk akal sihir bisa berbahaya tidak masuk akal bagi dia makanya para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa sihir mempunyai hakikat dan pengaruh ada hakikatnya karena Allah menyebutkan jelas dalam Al-Quran jadi sihir punya hakikat punya pengaruh karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir sihir guna-guna dan lainnya tidak akan mengenai seorang kecuali dengan izin Allah Allah ta'ala berfirman dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihir ini kecuali dengan izin Allah jadi meskipun hebatnya tukang sihir tidak akan berbahaya kecuali dengan izin Allah jadi kita bicara tentang sihir yang jelas ada hakikat sihir yang sifatnya hayali hayal itu ada 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 untuk sifatnya imajinasi ada seperti orang-orang sihir Firaun dan Allah menyebutkan demikian dalam surat Toha tiba-tiba tali-tali dan tongkat itu dikhayalkan artinya menyihir mata-mata manusia yang disihir oleh mata manusia talinya tetap tali tongkat-tetap tongkat tapi dilihat oleh mata itu seperti apa? ular itu ada macamnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang sihir artinya menjelaskan tentang haramnya sihir bukan kitab-kitab yang menjelaskan tentang belajar sihir ini kitab-kitab yang tidak bermanfaat ada ditulis kitab-kitab yang orang bisa belajar sihir ada ini kitab yang harus dibakar ini yang kitab yang tidak bermanfaat seperti Syamsul Ma'ari Musyarawabat itu tidak ada manfaat sama sekali orang belajarnya bisa kufur itu dan sihir itu tipu daya setan sehebat apapun tipu daya setan mesti lemah maka Allah menyebutkan dalam surah An-Isa'i 7-6 inna kaida syaitani kana da'iva sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah itu tipu daya setan meskipun hebat tetap lemah tapi kebalikannya perempuan meskipun lemah tipu dayanya Masya Allah sangat berbahaya karena Allah menyebutkan demikian bagaimana ayatnya? inna kaida kunna azim dalam surah Yusuf inna kaida kunna azim Allah sebutkan perempuan itu lemah tapi tipu dayanya wanita besar sehatan ini jahat kalau Allah katakan inna kaida syaitani kana gua'iva maka itu maka itu maka itu wanita juga tetap berusaha bagaimana dia menjadi soleh menjadi baik waktu dayanya dia tetap dipengaruhi oleh siapa? sehatan dia punya tipu daya besar kata Allah inna kaida kunna azim sesungguhnya tipu daya kalian wanita besar Allah sebutkan dalam surah Yusuf maka tetap wajib berhati karena wanita Allah menyebutkan fitnah fitnah tapi tetap kita disuruh apa? disuruh untuk berbuat baik kepada para wanita disuruh menasihati dengan cara yang baik wastawsu bin nisai khairan jalan apa? kalian menasihati wanita dengan cara yang baik tetap menasihati mereka dengan cara yang baik dan kita disuruh untuk apa? memaafkan mereka meskipun Allah sebutkan wanita dalam Al-Quran bahwa mereka sebagai apa? apa? musuh ya'iwaladina amanu inna min azwajikum wa'awladikum aduan lakum fahdaruhum tapi disuruh untuk apa? wa'in ta'fu wa'tasfahu wa'tagfiru fa'inna allaha ghafuru rahim disuruh kita selalu memaafkan wanita suruh maafkan wa'in orang beribang sebagian dari istri kamu dan anak kamu musuh bagi kamu tapi kalau kalian maafkan terus memohonkan maaf pada Allah maka Allah maka nampu dia yang disuruh apa? maafkan kesalahan wanita setiap hari banyak tapi Allah suruh maafkan sebegah cukup sampai disini gula-gula bermanfaat orang nebinya saya mohon maaf wassalam nabina Muhammadin assalamualaikum subhanahu alhamdulillah insya'u allah ilahi lantastafiru kawatu milik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih